Wajah Iis Dahlia tanpa makek up banjir hujatan. Evelin Nada Anjani beri pembelaan pada Iis Dahlia usai dihujat warganet lantaran tampil tanpa makek up hingga disebut mirip laki-laki. Penyanyi Iis Dahlia kembali ramai jadi perbincangan di jagad dunia maya. Kali ini wanita berusia 49 tahun bikin heboh warganet lantaran tampil tanpa makek up. Seperti yang diketahui, Iis Dahlia merupakan sosok wanita yang memiliki kumis tipis. Kumis tipis itu sangat manis di wajahnya, bahkan kumis tersebut membuat penampilannya begitu khas. Kini lewat sebuah unggahan video singkat, Iis Dahlia menuai cemohan dari warganet karena warganet menilai Iis Dahlia seram hingga menyindirnya seperti laki-laki. Video tersebut beredar di TikTok dan Instagram hingga banjir reaksi sadis. Kayak cowok gondrong Iis kumis, saya kira cowok ikutan gaya Iis, begitulah hujatan dari warganet yang menghampiri Iis Dahlia. Kehebohan ini rupanya menuai reaksi dari rekan sesama artis. Evelin Nada Anjani menjadi salah satu pihak yang geram dengan kelakuan warganet. Mampir di salah satu akun gosip, Evelin meminta warganet tak menghina fisik Ibunda dari Devano dan Nendra itu. Evelin sendiri juga berbagi pengalaman pernah sengaja menumbuhkan kumis. Dulunya, Evelin memang tomboy hingga dikira seorang pria. Dia juga mengaku kalau sampai saat ini juga masih tumbuh kumis. Saya sampai sekarang numbuh kumis, pernah sengaja tumbuhin juga. Emang kenapa si kumis doang? Ujar Evelin Nada Anjani dalam komentarnya di salah satu akun gosip ternama. Lebih lanjut, Evelin meminta warganet untuk tak memandang fisik seseorang. Dia juga meminta warganet untuk senantiasa menjaga ucapannya. Mama Iis kan emang dikasihnya seperti itu. Nggak seharusnya menghina fisik orang. Yang membedakan cewek atau cowok itu kelamin bukan bulu. Jangan ngatain orang sembarangan, saran Evelin. Reaksi mantan istri Aming ini menuai dukungan dari warganet. Tak sedikit warganet sepakat jika komentar hujatan terhadap Iis ini terlalu berlebihan. Betul sekali, kan pemberian Tuhan, mau gimana lagi, ya disyukuri aja, ujar salah satu warganet. Sekarang bukan mulutmu hari maumu, tapi jempolmu hari maumu. Serem netizen sekarang mah, seru warganet lainnya. Terima kasih telah menonton!